PEMBICARA 1 Erwin Depari diduga melakukan penangkapan dan penyekapan terhadap Rido Setiawan. Kabin Humas Polda Kepri, Kombes Pol R Langga mengaku telah melakukan pemeriksaan kode etik profesi terhadap Aibtu Erwin Depari. Pihaknya masih menunggu hasil sidang kode etik profesi tersebut untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Sedangkan terkait dengan ruang sel sekolah dinas pendidikan Provinsi Kepri yang akan melakukan evaluasi apakah ruangan konseling tersebut layak disebut sebagai ruangan konseling atau tidak. Nah itu Erwin Depari, dari kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan kode etik profesi kepada yang bersangkutan. Jadi hari ini kita lanjutkan ke pendalaman terhadap yang bersangkutan untuk kita juga menulis sidang kode etik profesi. Komisioner KPAI Provinsi Kepri, Eris Syahriel mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sudah melakukan evaluasi terhadap SMK Penerbangan Batam dan hasil evaluasi tersebut telah disampaikan. Dinas Pendidikan sudah melakukan evaluasi, hasilnya evaluasi sudah disampaikan, kemudian bagaimana ke depan ini untuk menyelamatkan anak-anak yang lain, untuk bisa sekolah mendapatkan haknya, menyelamatkan guru bisa bekerja kembali, ya tentu sekolah ini akan berlanjut. Cuma pembendahan ini dilakukan sambil berjalan, seperti itu. Kalau ada hal-hal yang pidana, kita pisahkan pidana itu wilayahnya kepolisian. Kalau menyakurkan pendidikan, itu wilayahnya adalah Dinas Pendidikan. Kami KPP ada bergerak di dua-duanya. Untuk menyelamatkan anak yang masih sekolah dan guru yang masih mengajar, sekolah tersebut akan tetap dilanjutkan operasionalnya dengan membenahi segala kekurangan yang ada. Dari Batam, Rinas Yagian melaporkan.